Ya pemirsa Muhammad Gibran dan Muhammad Rafa Razik, pasangan buah hati dari seorang ibu muda bernama Siti Solimah yang tinggal di RT11 Kelurahan Sukasari, satu dari lima orang tua di Kelurahan ini merupakan anak yang terbilang kurang dengan asupan gizi. Muhammad Gibran dan Muhammad Rafa Razik, pasangan buah hati dari seorang ibu muda bernama Siti Solimah ini mengalami gizi buruk. Muhammad Rafa Razik yang berusia 4 tahun dan Muhammad Gibran berusia 23 bulan dengan keadaan anak yang kurus akibat kurangnya asupan gizi. Kedua anaknya ini terbilang masuk dalam data kasus stunting yang harus menjadi pemikiran khusus pemerintah untuk dapat membantunya dalam asupan gizi. Gibran dan Razik saat dikunjungi tim Kelurahan Sukasari terus merontak menangis saat akan digendong Babin Sasa tempat dan Lura Sukasari. Mereka dibantu Kelurahan untuk upaya perbaikan gizi dengan bantuan berupa susu kotak dan beberapa makanan asupan gizi lainnya. Solimah menjelaskan kedua anaknya memang terbilang sulit untuk makan sayur. Bahkan di saat kandungan Solimah mengaku kurang untuk mengkonsumsi asupan gizi pada calon bayinya. Dari lahir pas ketika mengandung ibunya sendiri gimana? Asupan gizi untuk ibunya? Kurang. Memang kurang? Apa yang mau latar belakangnya kurang ya Bu? Kurang makannya, gak nafsu untuk makan-makan itu jadi kurang mau makan sayur. Makannya juga kurang, gak mau dikasih banyak-banyak. Sudah berapa lama Bu? Dari lahir. Dapus gas mahasiswa pihak dinas kesehatan untuk mengunjungi kesini melihat kondisi? Sudah Bu, ada gak? Dikasih roti, terus di pola makannya diperbaiki mulai dari kasih sayur yang produk-produk itu diimbangi, jangan sering-sering dikasih snack-snack. Kalau pernyataan mereka adik ini kurang gizi atau seperti apa? Kurang gizi. Kurang gizi Bu ya? Supaya bisa memperhatikan lagi, sering-sering menghubungi, anak-anak yang kayak anak kami ini kurang gizi, kurang perkembangannya, mohon bantuannya, solusi apa yang tepat. Kunjungan tim kelurahan membuat Solimah merasa terhibur dan berharap, pemerintah Kabupaten Sarulangun melalui dinas kesehatan lebih memperhatikan untuk perbaikan gizi kedua anaknya. Walaupun sebelumnya Solimah mengaku telah dikunjungi dinas kesehatan, namun belum secara maksimal. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.